selamat menikmati bisa di skip kalau tidak suka ya kemudian labu siem yang sudah dipotong-potong dan tentunya bayam cara memasaknya pertama-tama kita didihkan air sampai mendidih kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah diulek tadi dan sayuran yang pertama adalah wortel kenapa? karena wortel paling keras ya diantara yang lain baru setelah kurang lebih 3 menit kita masukkan sayur-sayuran yang lain seperti kecamba kemudian labu siem kemudian bayam tunggu sampai matang kemudian setelah matang cek rasa ya ini dia lanjut versi kedua ya kita siapkan bahan-bahannya disini saya memakai oyong atau orang jawa bilang itu gambas kemudian wortel yang sudah dipotong-potong dan juga terakhir soun bumbunya sangat praktis hanya bawang putih dan bawang merah kemudian gula dan garam secukupnya rebus air sampai mendidih kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah diulek tadi dan garam serta gula kemudian masukkan sayurannya mulai dari wortel dan oyong setelah matang kita masukkan penyedap sedikit aja ya jangan banyak-banyak nanti jadi generasi mijin lagi masukkan kompor masukkan sounnya oke sekarang selanjutnya ya bahannya disini saya pakai tembu kunci dan bawang merah sedikit aja ya tembu kuncinya kemudian kemangi bayam dan jagung kemanginya bisa di skip ya stepnya sama ya kita rebus air masukkan bumbu jagung bayam kemudian setelah matang kita matikan kompor masukkan daun kemangi dan cek rasa ini dia kalian pilih yang mana kalau saya ini favoritnya karena mengingatkan akan kampung halaman menjauh disana disana tempat lahir beta